Intro Katanya sih, kalau pengusaha yang mulai dari nol biasanya lebih bekas sosial, saat kaya. Siapa bilang, gak pengaruh kali. Semua bergantung pada... Aras adalah seorang pengusaha yang tekun. Tapi sayangnya, ketekunan aja gak cukup. Sudah 3 tahun lebih, dia merintis bisnis kerajinan aksesoris wanita, omsetnya gak kunjung tinggal andas. Suatu saat, Aras berjumpa dengan seorang mentor bisnis. Atas arahan sang mentor, Aras mengubah merek kemasan dan menaikkan harga dari produk yang sama. Atas izin Allah, melalui ketekunan Aras dan arahan mentor, hanya dalam waktu 1 tahun omset Aras menaik 5 kali lipat. Tahun kedua setelah mentoring, yang awalnya ia memaklunkan produksinya ke pengrajin sekitar, ia mulai berhitung dan berguman. Dihitung-hitung, kalau aku produksi sendiri, bisa dapat keuntungan tambahan 20% lebih nih. Semula, para pengrajin sudah girang dengan kenaikan omset mereka. Eh tiba-tiba, diberhentikan orderannya. Sang mentor sebenarnya gak setuju dengan keputusan itu. Namun Aras beralasan, demi menjaga kestabilan kualitas produk. Tahun ketiga, strategi pemasaran Aras terbilang jitu. Ia memanfaatkan gelombang influencer yang sedang naik daun. Permintaan semakin besar, bahkan hingga manca negara. Masalahnya, dia gak dapat memenuhi kapasitas produksi. Dia memerlukan ruang produksi yang lebih besar, mesin yang lebih modern untuk akurasi hasil, ketiga, import bahan baku. Kata sang mentor, saatnya belajar berbagi rezeki dengan orang lain. Kemudian Aras memberanikan diri untuk mengambil investor. Yang juga pelanggan loyalnya, bernama Dita. Karena jumlah investasi mencapai 500 juta, maka diputuskan nilai saham Dita adalah 30% dan saham Aras pun berkurang menjadi 70%. Tepat di tahun ketiga, sejak bertemu sang mentor, omsetnya tembus miliaran per bulan. Dengan keuntungan bersih, lebih dari 50%. Wow! Suatu keputusan yang jitu. Meski sudah dibagi dividen, keuntungan bersih yang diperoleh Aras setelah dibagi hasil, mencapai 3 kali 4 dari tahun sebelumnya, pada saat belum memiliki investor. Tahun keempat, omset bisnis Aras terus meroket, menembus 3 miliar per bulan. Ia mulai bergumang. Aku yang kerja keras, kok enak aja, investor, dapat bagi hasil gede. Karena gak rela bagi hasilnya berjalan terus. Ia mengajak Dita bertemu. Aras melakukan negosiasi untuk membeli kembali saham yang pernah dibeli darinya dengan tawaran 1,5 miliar. 3 kali dari nilai investasi awal. Tentu saja Dita menolak. Karena tiap bulannya dia bisa mendapatkan bagi hasil sekitar 300 hingga 500 juta. Selain itu, Dita sudah memutuskan berhenti dari tempat kerjanya dan ingin mendedikasikan dirinya menjadi pekerja sosial. Aras tetap bersekeras untuk menendang Dita. Daripada aku yang bekerja, kamu yang dapat gaji buta, mending aku berhentikan aja bisnis ini. Kita jual asetnya dan bagi proporsional. Toh, aku bisa mendirikan perusahaan baru dan beli mesin sendiri lagi kok. Gimana? Kata Aras seperti itu. Akhirnya, Dita pun menyerah dengan tawaran Aras. Saham kembali 100% menjadi milik Aras. Bisnis Aras terus bertumbuh dan menguasai dari hulu ke hilir. Kemudian ekspansi ke bisnis wisata dan properti. Gak selalu kisah keserakahan berujung naas. Bisa jadi, seperti Aras, semakin kaya. Keluarga rukun saja, anak-anak sehat dan cerdas. Gak adil dong, kalau orang serakah kok endingnya bahagia. Nah, dunia ini bukan ending, tapi awal dari kehidupan kita. Masih ada kehidupan setelah itu. Jadi, kalau bicara keadilan yang hakiki, bukan di dunia, di akhirat. Konglomerasi. kisah para konglomerat di Indonesia, awalnya gak jauh dari kisah Aras. Bahkan banyak yang beneran miskin mengais makanan di tempat sampah. Katanya sih, kalau pengusaha yang mulai dari nol, biasanya lebih pekas sosial. Saat kaya. Siapa bilang, gak pengaruh kali. Semua bergantung pada fondasi yang melandasi bisnisnya. Ada beberapa kisah kawan saya, pebisnis yang sejang naik daun. Begitu bisnisnya bersentuhan dengan para konglomerat. Baik secara langsung maupun tidak. Pilihannya adalah diakuisisi atau merger. yang kedua digempur sampai mati. Misalnya nih, bisnis Anda jualan mie instan merek Mie Kirin. Karena rasanya nangenin, Mie Kirin diendorse artis-artis. Menadak boom. Gak berapa lama kemudian, perusahaan mie instan terbesar di Indonesia menguntak Anda dan ngasih pilihan. Mau diantasarikan atau dimunirkan. Eh, salah kasus, salah kasus. Ini kan bukan aktivis. Yang vokal itu ya. Ralat, ini pilihannya. Yang pertama, dibeli oleh mereka dan dibesarkan di bawah naungan mereka. Yang kedua, dibeli dan dibunuh. Kalau belum, seberapa besar pasarnya. Yang ketiga, dicari kasus dan digempurkan pakai media bayaran. Pilih yang mana? Ya, begitulah. Permainan bisnis mirip dengan politik. Gak heran, kalau pelaku UKM sering dipermasalahkan, izin BPOM-nya, emang sih, tentu aja, ada niatan baik BPOM untuk pelindungan kesehatan konsumen. Tapi, juga banyak yang kasusnya hasil pelaporan dari para bisnisnya Kongolomerat. Pokoknya, jangan ada bibit kompetitor yang nongol. Hajar! Masih, bukankah hal yang wajar jika kompetitor itu harus dibunuh? Aduh, kejam banget si Ente. Pakai bunuh-bunuhan sama pencari nafkah. Pertanyaan saya, bisnis itu apa sih sebutannya tujuannya? Jawaban lengkapnya nanti di babak berikutnya. Harta dan tahta. Ada yang cari tahta untuk mengeruk harta. Ada juga yang cari harta, kemudian baru kepingin tahta. Ya, memang, mereka pasangan yang serasi. maka kerap disebut harta, tahta, wanita. Itulah godaan terbesar lelaki. Kalau lelaki gen milenial, godaan terbesarnya adalah Mobile Legends. Kalau wanita gen milenial, godaan terbesarnya adalah Drakor. Mau mulai dari harta atau tahta duluan, sama-sama dilandasi oleh keserakahan. Pengusaha besar kerap akrab dengan politikus. Pengusaha punya harta. Politikus punya tahta. Apalagi, jika bisnisnya sangat bergantung dengan regulasi pemerintah. Misalnya, pertambangan, importer yang besar, energi, properti, perkebunan. Pokoknya, yang rawan perubahan regulasi. Analogi sederhana, jika Anda punya toko di jalur semut dan rame, kemudian jalur menuju toko Anda dibelokkan ke tempat lain, tamat sudah riwayatmu. Jika bisnis Anda masih di angka ratusan juta atau miliaran perbulan, belum terasa butuh akses kekuasaan setempat, palingan kelas kelurahan atau kecamatan. Jika sudah masuk ratusan miliar atau bahkan triliunan perbulan, baru deh penguasanya mulai menganggup Anda. Maka gak heran, para berbisnis triliunan mulai berduyun membuat partai atau nyukongi partai yang ada guna punya tahta untuk mengamankan bisnisnya. Ya bener, mereka mundur dari bisnisnya dan masuk ke politik. Tapi emang sahamnya diwakafin gitu aja. Enggak dong, semacam bagi-bagi tugas sama partnernya. Lu amanin luar deh, gua amanin dalam. Rusaknya dunia ini adalah adanya pebisnis-pebisnis serakah dibari para politikus yang serakah juga. Oh iya, wanita di sebelah mana posisinya? Politikus dong, paling dominan. Wanita itu adalah seumpan pemegang tahta. Kalau harta udah gak empan, wanita adalah senjatanya. Jika uang di seluruh dunia dikumpulkan dan dibagi rata, maka tiap orang masing-masing akan mendapatkan 2,4 juta US dollar atau sekitar 33,6 miliar per orang. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46% kekayaan nasional. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% kekayaan nasional. Perhitungan itu saya cuplik. Bukan berarti seharusnya dibagi rata semua harta di dunia ini. Namun, untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Allah itu maha mencukupi. Itu pun baru uang yang mereka cetak. Belum termasuk kekayaan alam tersembunyi. Baik di bumi ataupun di langit. Bukan suatu kesalahan menjadi kaya. Para sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Usman bin Afan dan Abdurrahman bin Alf juga terkenal sebagai pengusaha kaya. Hanya saja mereka nggak terlena dengan keayuan dunia. Mereka menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk berjihad dan mengentaskan kemiskinan. Sebagian besar ya, bukan sebagian kecil. selamat menikmati. selamat menikmati.